Intro Halo-halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Newcastle vs PSG, The Magpie, sikat mbak PCS 4-1 Newcastle vs PSG berlangsung di St. James Park, tuan rumah memimpin 2-0 di babak pertama Lewat Miguel Almiron di menit ke-17 Dan Danburn di menit ke-39 Pasukan Eddie Howie kemudian memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di babak kedua lewat Saint Longstaff PSG memperkecil skor menjadi 1-3 lewat Lucas Hernandez Newcastle menambah derit PSG di injury time Bola tembakan Fabian Sar membuat laga tuntas 4-1 Newcastle kini memimpin puncak kelas main grup F dengan 4 poin dan PSG di urutan kedua dengan 3 angka Leipzig vs Manchester City The Citizen menang 3-1 Leipzig vs Manchester City tersaji di Red Bull Arena pada laga grup G Liga Champion City membuka keunggulan lewat pilfoden di menit ke-25 Tuan rumah sempat menyamakan kedudukan dari gol Luis Openda pada menit ke-48 Manchester biru bisa kembali memimpin di menit ke-84 dari gol Julian Alvarez Gol Jeremy Doku di menit akhir laga kemudian memastikan Manchester City menang 3-1 Hasil ini membawa City ke puncak kelas main grup G dengan 6 angka Sementara Leipzig di rutan kedua dengan 3 angka Porto vs Barcelona Gol Ferantores menangkan Blaugrana Laga Porto vs Barcelona digelar di Estadio do Dragao Ferantores mencetak gol untuk Barcelona pada menit ke-45 plus 1 Gol tersebut menjadi satu-satunya di laga ini Dengan kemenangan ini Barcelona nyaman di puncak kelas main grup H Dengan 6 poin dari 2 pertandingan Sementara Porto ada di posisi kedua dengan 3 poin Dortmund vs Milan tanpa pemenang Borussia Dortmund vs AC Milan berlangsung di Signal Iduna Park Duel ini berjalan sangat ketat di babak kedua dan lebih terbuka di paruh kedua Namun pada akhirnya kedua tim harus puas mengantongi 1 poin AC Milan saat ini duduk di posisi ketiga dengan 2 poin Dan Dortmund di dasar kelas main dengan 1 angka Atletico vs Feyenoord Morata, Cetak Bres, Los Colconeros menang 3-2 Atletico Madrid vs Feyenoord berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano Atletico dua kali berhasil mengimbangi lewat gol Alvaro Morata di menit ke-12 Dan Antoine Griezmann di menit ke-45 plus 3 Hal itu terjadi setelah Feyenoord dua kali memimpin lewat gol bunuh diri Mario Hermoso di menit ke-7 Dan gol David Hanko di menit ke-34 Atletico akhirnya bisa menutup laga dengan kemenangan Morata mencetak Bres di awal babak kedua Kemenangan di laga ini membuat Atletico untuk sementara ke puncak kelas main grup E dengan 4 poin Dan Feyenoord di rutan kedua dengan 3 angka Newcastle bikin Bape mati kutu Paris Saint-Germain dipermalukan Newcastle United 1-4 Bape yang menjadi harapan di lini depan PSG sama sekali tidak berkutik Newcastle memang benar-benar bisa meminimalisir pergerakan Bape di sepertiga akhir Berdasarkan data Huskor, pria Sal Perancis itu malah cuma bisa bikin 6 sentuhan di kotak penalti Newcastle Dan itu tidak benar-benar sangat dekat ke gawang Klopp ingin Tottenham vs Liverpool diulang Liverpool kalah 1-2 dalam lawatan ke Tottenham Hotspur Stadium di lanjutan Premier League akhir pekan lalu Pertandingan ini diwarnai dengan kontroversi VAR Jurgen Klopp ingin laga Tottenham Hotspur vs Liverpool diulang Menurutnya itu solusi yang tepat untuk kesalahan VAR yang menganulir gol Luis Dias Lautaro segera tekan kontrak baru di Inter Lautaro lagi menikmati karirnya bersama Inter Di awal musim 2023-2024 Lautaro langsung tancap kas dengan mencetak 9 gol dari 7 pertandingan Lautaro Martinez dipastikan akan tekan kontrak baru di Inter Milan Sebab Lautaro merasa bahagia berseragam nerazuri Rekor Kartu Merah Kasemiro Dilansir dari ESPN, Kasemiro sudah mengkoleksi 3 kartu merah selama 1,5 musim membela Manchester United Rinciannya 2 kartu merah langsung di Liga Inggris dan sekali akumulasi kartu kuning di Liga Champion Di Real Madrid dulu, Kasemiro cuma mendapatkan 2 kartu merah sepanjang 336 laga di seluruh kompetisi Ditarik lebih jauh ke belakang, Kasemiro malah tidak pernah dapat kartu merah selama membela Porto di Portugal Dan ketika berseragam Sopaulo FC di Brazil Apa yang salah Kasemiro? Milan tidak pernah sekering ini di Liga Champion AC Milan lagi-lagi imbang tanpa gol di Liga Champion usai seri melawan Borussia Dortmund Periode paceklik gol Milan di kompetisi Eropa pun berlanjut Rentetan hasil imbang itu menghasilkan catatan serba pertama untuk Milan Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Milan imbang di 2 pertandingan pertamanya di fase grup Liga Champion Milan juga untuk pertama kalinya gagal mencetak gol di 2 pertandingan Pertama, fase grup Liga Champion Jika ditarik lebih panjang, Milan sudah puasa gol di 4 pertandingan terakhirnya di Liga Champion Lagi-lagi hanya raih satu poin Stefano Pioli gemas dengan lini depan AC Milan Stefano Pioli mengaku frustasi dengan tumpulnya lini depan AC Milan saat bertamu ke markas Borussia Dortmund di Liga Champion Sang arsitek meminta kepada anak kasunya untuk bisa lebih klinis ketika sudah berada di depan gawang Kami kurang efisien di depan gawang Di babak pertama, kami tidak sempurna secara teknis Sangat disayangkan, kami ingin menang Ujar Pioli kepada Prime Video Fakta bahwa kami tidak berhasil melakukannya memang mengecewakan Namun kami harus menatap masa depan dengan penuh percaya diri Tidak dapat dipungkiri, kami kurang presisi di depan gawang Dan tidak cukup efektif di kotak final pilawan Lanjutnya Tanpa sentuh bola Bocah sensasional Barcelona cetak rekor yang tak bisa dilakukan Messi Sebuah catatan emas ditorehkan bocah jahit sensasional Barcelona Lamin Yamal saat menghadapi Porto pada matchday kedua fase grup Liga Champion 2023-2024 Dia mengukuhkan diri sebagai starter termuda Dalam sejarah Liga Champion Yang di 16 tahun lebih 83 hari Yamal melangkai rekor Calistin Babayaro Yang dicatatkan pada 1994 Ketika berumur 16 tahun lebih 86 hari Adapun wonderkid Barcelona lainnya Ansu Fati menjadi starter dalam umur 16 tahun Lebih 321 hari Yamal patut berbangga diri karena mengukir rekor yang tak pernah ditorehkan Lionel Messi Sang kapten legendaris Barcelona itu melakukan debut sebagai starter Di Liga Champion pada 7 Desember 2004 Sewaktu berusia 17 tahun Formasi 4-2-4 Pilihan aneh Enrique Alasan PSG Keok di markas Newcastle PSG menelan kekalahan pahit dalam kunjungan ke markas Newcastle Duel matchday kedua grup F Liga Champion 2023-2024 Kamis 5 Oktober Entah apa yang dipikirkan Enrique sebelum pertandingan PSG turun dengan formasi unik untuk laga ini Mereka bermain dengan formasi 4-2-4 Fokus ke lini serang Pilihan formasi inilah yang jadi awal bencana PSG Mereka kalah dalam duel-duel di lini tengah Dan pada akhirnya harus mengaku kalah dari tuan rumah Newcastle Raih Kemenangan Terbesar Kemenangan 4-1 Newcastle atas PSG adalah margin kemenangan terbesar Magpies dalam pertandingan Liga Champion Dikutip dari Skowka Jarak kemenangan yang mereka raih saat ini dengan kemenangan terakhir kali di Liga Champion Sangat jauh, yaitu 20 tahun lamanya Newcastle memenangkan pertandingan Liga Champion Untuk pertama kalinya sejak 26 Februari 2003 Selisih 7.525 hari Kala itu mereka menang dari Bayer Leverkusen 3-1 Berkat hat-trick Alan Sirard di St. James Park PSG merana di UCL Kekalahan 4-1 saat melawan Newcastle dalam lanjutan Liga Champion Menjadi kekalahan terbesar bagi PSG Di fase grup sejak kekalahan 0-3 dari Chelsea pada September 2004 Tak hanya itu Ini menjadi kekalahan terbesar kedua PSG Di bawah Qatar Sport Investment di Liga Champion Setelah kekalahan 1-6 di Barcelona Di babak 16 besar pada 8 Maret 2017 Hasil ini membuat PSG Kian merana di Liga Champion Mereka telah memainkan 139 laga Antar klub di benua biru Namun mereka masih belum bisa mendapatkan gelar juara Catatkan rating lebih tinggi dari Halan The Wonder Kid Manchester City ini bikin Pep Guardiola terpesona Pelati Manchester City, Pep Guardiola tampaknya terpesona Dengan salah satu Wonder Kid-nya saat bermain apik melawan RB Leipzig Di Liga Champion pada Kamis 5 Oktober Wonder Kid yang disebut itu ialah Rico Levis Salah satu jembolan akademi milik Manchester City Bermain penuh 90 menit, Rico Levis turut mengantarkan kemenangan Manchester City Dengan skor 1-3 atas RB Leipzig Dengan mencatatkan 1 assist dari Goldfoden Dikutip dari Sofa Scores, Rico Levis sukses menorekan akurasi passing sebesar 94% Tak hanya itu, Rico Levis juga sukses memenangkan perebutan bola sebanyak 10 kali dari 10 kali percobaannya Torean yang sempurna itu, Rico Levis mendapatkan rating sebesar 7,8% Bahkan rating itu lebih tinggi ketimbang Erling Haaland yang hanya mendapatkan angka 7,4% S-Roma dapat sponsor baru, Gelo Rossi sambung silaturami yang terputus 40 tahun Jersey S-Roma musim ini tak akan lowong lagi pada bagian yang biasa ditempati logo sponsor Hal itu terjadi setelah S-Roma menjalin kesepakatan dengan Riyad Sisen untuk 2 tahun ke depan Untuk diketahui, Riyad Sisen adalah sebuah nama acara yang biasa digelar di Arab Saudi Hal itu membuat S-Roma sekaligus akan menyambung lagi hubungan yang sudah lama terputus dengan Arab Saudi Pasalnya mereka terakhir berkunjung ke negeri kaya minyak itu pada 1983 silam Sejak saat itu, sudah 40 tahun waktu berlalu tanpa kehadiran S-Roma di tanah Arab Saudi Piala Dunia 2030 bakal digelar di 6 negara Piala Dunia 2030 jadi peringatan 100 tahun ajang ini Turnamen paling bergensi sepak bola dunia ini pertama kali digelar pada 1930 di Uruguay Terkait hal ini, FIFA membuat terobosan terkait tuan rumah Piala Dunia 2030 Ajang ini dipastikan bakal digelar di 6 negara berbeda dari 3 benua Spanyol, Portugal, dan Maruco bakal berstatus sebagai tuan rumah utama Namun laga awal Piala Dunia 2030 bakal dimainkan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!